Ya, pemirsa, siapa sangka pohon bambu mempunyai banyak manfaat. Selain untuk mempercantik halaman, bambu bisa menjadi alat musik, kaos kaki, pakaian hingga termos. Heru, merupakan pengagas komunitas bambu Nusantara, akan bercerita kepada pemirsa mengenai manfaat-manfaat bambu. Berikut liputan selengkapnya. Wah, lucu banget nih. Selfie dulu, ah. Wah, pak bagus ya, pak ya? Alhamdulillah. Makanya saya selfie di sini. Bagus banget ya, pak ya? Saya penasaran saking bagusnya siapa ya, pak yang bikin ya, pak ya? Ya, tetap yang kami, tetap yang sama. Oh ya? Kok bapak yang bikin? Wah, pemirsa, saya jadi malu. Ternyata selfie-selfie di sini, bapaknya yang bikin. Nah, kebetulan nih, ada yang bikin di sini, boleh kita tanya-tanya ya. Pak, dengan bapak siapa, pak? Heru. Oh, pak Heru. Pak, ini bapak yang bikin sama tim ya, pak. Boleh diceritain, pak, ini dari apa? Dan bentuknya unik banget nih, pak. Iya, ini dari bambu. Sebenarnya kita memberikan contoh setelah bulan kepada masyarakat, bahwa bambu itu sangat luar biasa. Mau dikentuk apa saja, akan bagus. Ini ketepatan knockdown, jadi bisa dipindahkan kemana saja, bisa dilepas. Ini pesanan milik Dinas Kehutanan Provinsi Kedai, Jakarta. Oh, jadi Dinas Kehutanan, mese nih, pak? Oh, oke, oke. Terus ini saya namakan catur garba, artinya empat lorong. Catur garba, yang artinya empat lorong. Boleh diceritain, pak? Bisa tiga lorong, bisa empat lorong, bisa lima lorong, bisa enam lorong, bisa elapan lorong, bisa sembilan lorong. Oke. Jadi, semakin besar, semakin bagus. Oke, pak. Ini kenapa sekarang ini empat lorong, pak? Atau memang permintaan atau apa, pak? Iya, iya. Itu has to be discussed, supaya cepat. Ini empat hari selesai. Ini empat hari selesai? Empat hari selesai. Wah, sebesar ini, pemirsa, ternyata empat hari saja selesai. Dan pemirsa, semuanya bambu. Oh, semuanya bambu. Jadi, enggak ada material lain, pak? Iya, iya. Oh, mantap, mantap. Tersesuali fondasinya, beton, dan connecting-nya adalah besi. Oh, berarti? Karena supaya bisa cukup lama. Oke, karena berarti cuma fondasinya saja, beton dan besi, ya, pak. Nah, pak, ini lalu fungsinya apa, pak? Seperti ini? Ini kan pertama kali, idinya begini. Tempat untuk bisa memberikan penginasan kepada masyarakat, ketimbangan, penginasan, tetapi yang unik, yang bisa dipakai untuk masyarakat bisa masuk, mengundang dari setelah arah, dari empat arah bisa masuk semua. Nah, apa itu bisa untuk silpi. Oh, iya, pak ya. Kalau mungkin untuk di rumah atau yang lebih, tapi lebih kurang kecil bisa, ya, pak ya? Bisa untuk kafe, kayak gazebo gitu, ya, pak ya? Bisa dimanapun, nggak bisa. Pak, tadi kan bapak kan bilang tuh sama saya, katanya bambu itu mempunyai banyak manfaat lain dibuat seperti ini, pak. Ada manfaat lain nggak sih, pak, bambu? Pokoknya, nanti bapak, ibu ke belakang bisa untuk meletarikan kesenian budaya lama, ya, budaya yang kita anglo, karinding, terus nanti akan meningkat lagi tuh, itu casing termos. Wah, casing termos, pak. Ada juga, kaos taki, dan juga baju, sweater. Dari bambu semua, pak? Baju, sweater, termos, wah. Termasuk, apa itu, apa itu, pak? Ticker? Untuk penyubur tanaman itu, pak. Oh, oke, oke, pak. Nah, boleh saya lihat tuh, pak, ke belakang, ayo, pak. Ini bambu yang kita beri, contoh ini bambu untuk taman, jadi bambu merambat. Bambu ini bisa merambat. Bambu yang kita tampilkan, bambu dua-dua. Ini lurus-lurus, cantik-cantik nanti. Jadi awal dari bambu tuh memang kecil dulu seperti ini, ya, pak, ya? Karena dia pakai, ano, apa, mikro cutting atau pakai, itu, kunjung jaringan. Oh, oke, oke, pak. Mikro cutting. Nah, pak, tadi saya penasaran sama termos dan juga kesenian-keseniannya tuh, pak. Silahkan. Nah, ini termos, silahkan sih, jadi bambu. Oh, ini termos. Termos bambu. Oh. Ini termos biasa, cuma casingnya bambu. Berarti ini bisa tahan panas sama tangan dingin, apapun. Oh, iya, tahan panas sama tangan dingin. Oh, itu, Mirsa. Casingnya kan biasanya kan beling, keramik, atau mungkin kain, kan. Nah, sekarang bambu, wah, inovasi, ya, pak, ya. Mantep. Kelihatannya klasik banget, jadi klasik dan tradisional. Nah, selain termos apa, pak, tadi, pak? Ini alat musik. Alat musik tradisional. Coba, pak, boleh dibunyiin kayak gimana. Namanya apa, pak? Ini namanya, ini alat musik India, nih. Wah. Unik banget. Terus ini, juga alat musik. Ini apa, pak? Ini alat musik toet, namanya. Toet? Namanya lucu banget, Mirsa. Toet namanya. Ya ampun, sekecil itu bisa bunyi, Mirsa. Keren, keren, keren. Nah, ini juga namanya karinding. Karinding? Rasik tradisional. Oh, wow. Ini menu seperti ini. Wih, jadi kayak bass ya, pak, ya. Iya. Mantap banget. Keren, 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 keren. Ada berapa nih, pak, karindingnya ini? Karinding ada 6. Oh, ada 6? Jadi, ada notenya atau seperti apa? Nggak, maksudnya ini 6 biji. Oh, 6 biji. Kalau ini sih, nanti. Kalau... Oh, kalau kita beli 1 itu dapat 6? Nggak, maksudnya. Ini tinggal... Oh, ini apa, ngatur. Oh, ngatur, cuma pakai lidah aja? Nggak, di besar mulutnya. Oh, mulut. Gitu aja. Oh, oke, oke, oke. Keren, keren. Kalau ini mungkin sudah kenal ya. Angklung. Iya, ini angklung nih. Nah, Mirsa, ada juga angklung nih. Wah, angklung. Kalau itu apa, pak? Itu, pak. Nah, pak, tadi katanya selain kesenian, ada juga baju ya, pak ya? Baju sama kaos kaki. Coba, pak, yang mana, pak? Ini kaos kaki. Mana kaos kaki? Ini kaos kaki. Oh, ini kaos kaki. 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 Mantap. Nah, pak, keunggulannya kaos kaki ini atau bahannya dari bambu apa, pak? Selain awet tadi? Kalau kaos kaki biasa, kan mudah kusuk. Kalau ini enggak. Awet ya, pak ya? Kira-kira awetnya berapa lama, pak? Ya, 4 hari masih bisa dipakai. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Bagus ya, pak ya. Nah, ini kalau kayak gini harganya berapa nih, pak? Kalau ini Rp1.75 ribu. Ini Rp50 ribu. Oh, gitu. Beda-beda ya, pak ya. Tapi kalau beli 4, ini bisa Rp200 ribu. Oh, gitu. Wah, tapi ya tetap terjangkau ya, pak ya. Karena awetnya itu tadi, ya, pak ya. Lebih punya keunggulan lah. Saya pakai kaos kaki ini. Tapi sudah lebih dari 4 hari ini enggak bau. Oh, 4? Saya bawa ke surah, pak ya. Oh, gitu. Jadi 4 hari enggak dicuci enggak bau ya, pak ya. Wah, mantap banget. Pas banget nih, pak. Nah, ini kaosnya juga, pak? Dari bambu? Ini kain bambu. Wah, ya ampun. Halus banget, pemirsa. Wah, sweater juga ada ya, pak ya. Macem-macem ya, pak. Ini yang mbak pakai itu jenisnya ini. Oh. Gitu. Ini ya, pak ya, dari bambu ya? Halus banget. Nah, kalau sweater kayak gini berapa, pak? Ini Rp200. Oh, ini Rp200 ya, pak ya? Kalau dicuci pakai bahan apapun bisa ya, pak ya? Bisa, bisa. Berarti, nah, pak, bambu sendiri keunggulahannya apa sih, pak? Selain tadi, kalau untuk baju awet gitu, terus apa, pak, yang lain? Apa, Pak. Apa, Pak. Bangunannya banyak. Oh, gitu. Mulai dengan bambu natural sampai ke serat, itu luar biasa. Nah, pemirsa, berarti kalau pengen rumahnya adem, perbanyak bambu di rumahnya, pak ya? Betul. Atau pakai bangunan organik dari bambu. Oke deh, pak. Seperti yang kita contohkan. Siap, pak. Pak, terima kasih banyak nih, pak. Saya jadi makin bertambah pengetahuannya. Nah, kita selfie dulu, pak. Karena tadi selfie sama bambunya, harus selfie sama pemiliknya. Ayo, pak. Ayo, pak. Ayo, pak. Satu. Dua. Tiga. Oke. Oke, terima kasih, ya, pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.